Intro Tadi tamunya ramai sekali ya pak Mudah-mudahan saat pesta pernikahan anak kita hari ini Tamunya juga ramai Oke amin Pasian ya Iya iya maka Kasian Rini pak Berkali-kali ingin menikah selalu gagal Oh lausah kuatir bu Aku sudah berubah ke semua kampung Bahkan sampai kampung sebelah Salon suaminya juga sudah mengirim kesalahan buat acara pernikahan Jadi tidak ada alasan untuk gagal lagi bu Kok tiba-tiba buruku cukup meninding ya pak Jangan-jangan Ibu yang ngomong ngopot Tapi perasaanku tidak enak pak Kita kan lewat tepi sungai Aku takut ada tundan obor Prajuritnya Hiroro Kidul yang Hei gelo rem bulan kaya bu Purnama masih lama Tundan obor biasanya baru muncul menjelang bulan purnama bu accusations iya masa menila lagi Pak Timer alutan Pada malam I'm pię Pada malam Apa Pada lagi Pada lagi Tuk Jangan sampai, tukang obat balik kita ya? Lagi-lagi lagi, kau. Kita nobor! Kita nobor! Tidak ada gambar! Tidak ada gambar! Tidak ada gambar! Kita bu Un mão, Tidak ada gambar! Tidak ada gambar! Tidak ada gambar! Gawat Pak Yai, gawat. Gua agak sekarang terkena tundan obor Pak Yai. Tolong! 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 Tolong Pak Yai, tolong! Tolong Pak Yai! selamat menikmati ya Allah selamatkanlah kami di penjalanan Bismillahirrahmanirrahim ini ya ini yang langsung ini apa kakinya ya? ini paki air? ya 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 Bukan sayang menyembuhkan tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang menyembuhkan kita cuman kebetulan saja kita menggunakan perantara dengan air sumur yang ada di masjid jenar kidul ini masjid jenar kidul ini adalah tempat suci di muka bumi maka barang siapa yang sering datang ke masjid berdoa dan sholat maka insya Allah Allah akan kabulkan doanya amin jadi mulai hari ini janji rajin datang ke masjid ya? ya insya Allah ya sudah sekarang pulang semuanya wargo barso dengan menggunakan air sumur masjid jenar kidul hajar semakin lama aku biarkan dia semakin dia mengancam kekuasaanku sekarang simba harus segera lakukan persembahan kepada kanjeng ratu kidul agar ilmu simba semakin sempurna kamu khawatir perawan baulawean yang akan kita persembahkan itu akan segera menikah dia tidak akan pernah menikah percaya sama aku malam ini aku sudah mengirimkan sesuatu satu hahahaha apa?! bakal?! benar pak maaf saya tidak bisa menikah dengan hari ini tapi... uang sasaran yang sudah saya berikan tidak perlu dikembalikan anggap saja tua dia dari saya baiklah nanti saya permisi dahulu Pak Ryo ya Pak Ryo Bini 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 sabar pak luar kamu iya pak apa yang sudah kamu lakukan ha?! kamu bikin balu orang tua saja saya sudah lakukan apa-apa pak eh jangan pak ningger kamu biar aku hajar anak ini bikin air keluarga saja sabar tuh pak sudah tiga kali ini bu undangan sudah disebar kemana-mana pernikahan dibatalkan bikin balu orang tua saja bu maafin ini pak maafin ini pak ayo ayol tinggal disini surut ayo ayol jangan pak ayol maafin ayol 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 Pergi Om Nia sini! Ibu! Pak Bintri ini, Pak! Pak Bintri ini, Ibu! Pak Bintri ini! Pak Bintri ini! Apa kamu? Masa bodoh! Ibu! Pergi kamu! Masa bodoh! Ibu! Apa yang terjadi? Kenapa kamu bisa sampai Jungsir dari rumah? Jalan suamiku membatalkan pernikahanku, San! Aku bingung! Aku tidak tahu kenapa aku seperti ini, aku seperti mendapat kutukan, sabar ya, ini semua cobaan dari Allah, aku tidak kuat, aku tidak tahan lagi, ini ketiga kalinya pernikahanku dibatalkan. Berapa bulan yang lalu, aku sudah hampir menikah dengan Mas Dalan, undangan sudah disebar dan sudah mendekati tengah pernikahanku. Wah, kamu apa lagi? Bosok banget kamu ini. Ah, sudah, Dek, pernikahannya batal. Mas Dalan bilang, badanku mengeluarkan bau pusuk, padahal aku tidak merasakan apa-apa, dan dia membatalkan pernikahanku secara sepihak. Ah, dia menyangka aku punya ilmu hitam. Sekarang giliran Mas Rustam lamarku. Orang tuanya sahabat dekat bapakku. Kami sudah merasa cocok, dan ingin secepatnya menikah. Lalu, Mas Rustam tiba-tiba membatalkan pernikahanku. Karena dia melihat aku seperti, seperti dia melihat hantu, san. Astaga, Allah, Jem! Astaga! Astaga! Dan pernikahanku lagi-lagi batal, san. Mungkin bapak benar. Aku ini anak pembawa sia. Aku ini perempuan yang mendapatku tugas seumur hidup tidak akan pernah mendapatkan jodoh, san. Astaga! Astaga! Kamu gak boleh ngomong seperti itu ya. Ini semua adalah ujian dari Allah. Menguji keimanan kita. Ya sudah, begini saja. Kita pergi ke Kiai Mustafa. Bagaimana kalau kita minta saran dan petunjuk dari beliau? H характер, albo taruh EDDAH. U47 itu tidak terserah tidak apa-apa yang cuma bisanku. Lalu, kita kalah keluar kiedy-b Hyunit. Oh, silahat. Gawat! Rini masuk ke masjid sama Hendra. Pasti si Hendra akan membawanya ke Kiai Mustafa. Bahaya! Kalau sampai Kiai Mustafa ikut campur masalah Rini, bisa-bisa mengganggu rencana Mbah Karso menjadikan Rini persembahan untuk menyempurnakan ilmunya. Aku harus memisahkan Rini dari Kiai Mustafa. Bagaimanapun caranya. Kasian sekali Rini ya, Mas ya. Sudah pernikahannya gagal, orang tuanya ngusir dia lagi. Tapi aku yakin, kalau Rini itu bisa melewati cobaan ini. Dia itu wanita yang sangat tegan. Sama seperti kamu. Makanya aku kagum sama kamu. Aku bawa makanan untukmu. Loh, ada Santi juga. Sedang apa kalian di sini? Udah, nggak ada apa-apa Mbah. Mas, saya ke dalam dulu ya. Mari Mbah. Iya, iya. Loh. Santi. Mas Endra. Maaf. Aku masih banyak urusan. Mas. Mas Endra sini aja. Tidak apa-apa ya. Mas. Awas kamu, Santi. Lihat saja nanti. Aku tidak akan membiarkan kamu memiliki Mas Endra. Aku akan merebutnya darimu dengan cara apapun. Jadi Rini tidak menikah lagi. Wah, 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 wah. Sudah tiga kali tidak jadi nikah. Jadi ini itu kurang apa? Wajahnya cantik. Orangnya baik. Kurang apa lagi?